Intro Selamat malam Pemirsa Laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 antara Indonesia kontra Irak berlangsung sengit Irak akhirnya tampil sebagai pemenang lewat skor 21 dan otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 Kekalahan ini tentu membuat supporter tim Nas menjadi bersedih karena kans untuk masuk Olimpiade Paris menjadi semakin menipis Dan Indonesia kini tinggal hanya punya satu peluang untuk tampil di Olimpiade Paris Yaitu melalui jalur playoff melawan wakil Afrika Junia Seberapa besarkah peluang tim Nas Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris Dan apakah tim Nas Indonesia mampu menaklukkan wakil Afrika Junia Selengkapnya akan kita bahas di episode one on one malam ini bersama saya Desvita Bionda Dan Pemirsa sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Abdul Haris Selamat malam Bung Haris Selamat malam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik mungkin kita langsung saja nih Bung Haris kita melihat dengan pertandingan ya Tim Nas Indonesia melawan Irak dalam memperbutkan posisi ketiga di Piala Asia 2024 Meski sempat unggul di awal namun akhirnya Tim Nas Indonesia tidak mampu menambah gol Sehingga akhir babak tambahan begitu Bagaimana Bung Haris melihat permainan Tim Nas Indonesia? Iya kalau kita nilai memang cukup disayangkan ya kemarin Indonesia mengawali pertandingan dengan cukup baik Kita bisa di luar dugaan kita bisa menguasai permainan menguasai ball position dan kita juga bisa cetak gol lebih dulu Tapi sayangnya momentum itu tidak bisa dijaga oleh para pemain Indonesia dan gol balasan juga lahir dari sebuah blunder ya Bagaimana Ernando Ari yang meninju bola tidak sempurna sehingga ada kemelut di pertahanan gawang Indonesia dan akhirnya kita kebobolan Ini yang memang sangat disayangkan dan juga di bebek kedua kita sebetulnya kembali pegang kendali permainan ya Meskipun agak sedikit down setelah kebobolan oleh Irak Nah inilah yang saya pikir memang beberapa peluang bukannya kita main jelek kita main bagus tapi beberapa peluang ini banyak sekali terbuang sia-sia Dan juga ada satu dua pemain yang bisa dikatakan tidak dalam performa terbaik Seperti misalnya Witan banyak kehilangan bola dan juga bagaimana Marcelino Ferdinand yang dalam hal ini bisa dikatakan off day-nya ya Beberapa kali terlalu memaksakan setiap peluang ya untuk bisa eksekusi sendiri padahal ada beberapa rekannya yang punya posisi lebih matang Inilah yang memang menjadi catatan tersendiri buat tim nasional Indonesia under 23 kemarin Dan sebenarnya padahal di pertandingan ya antara Indonesia dan Irak kemarin sudah bisa bermain kembali strike yang sebelumnya memang sempat scourcing begitu Apakah ini tidak bisa membantu untuk memperkuat atau permainan akan lebih baik begitu untuk tim nasional sendiri? Memang ini beda ya antara saat kita lihat menghadapi Uzbekistan tanpa Rafael Strike bisa dikatakan performa serangan kita tumpul sekali Hampir tidak ada peluang yang didapatkan oleh Indonesia dan inilah yang menjadi kendala bahkan Witan dan Marcelino disini tidak punya tandem yang ideal ya Dan hadirnya strike kemarin beberapa kali mampu membuka ruang mampu membuka peluang tapi memang sayangnya peluang-peluang itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik ya Dan kemarin absennya Rizky Rido juga menjadi kendala tersendiri ya praktis dengan absennya Rizky Rido membuat Sintayong harus menarik Nathan Chuaon sebagai center back Ini mengurangi kekuatan di tengah kita otomatis dengan Nathan Chuaon ke center back bersama Justin Hapner dan Muhammad Ferrari Di tengah Ivar Jenner ini ditemani oleh Marcelino Ferdinand Marcelino Ferdinand yang biasanya disayap yang lebih attacking harus sebagai center midfield sebagai box to box midfielder Posisinya digantikan Kelly Stroyer bukannya Kelly Stroyer tidak bagus bagus kemarin mainnya Tapi memang kemistrinya yang masih belum terlalu dapat dengan strike dan juga Witan Suleyman ini yang menjadi kendala tersendiri kemarin Jadi cukup berpengaruh ya dengan ketidakhadiran dari Rizky Rido juga begitu ya Apakah ini juga menjadi berpengaruh terkait dengan formasi yang dilakukan atau diterapkan oleh Sintayong yaitu 3-4-2-1 Sementara kan saat laga di Uzbekistan kemarin mereka menggunakan formasi standar yaitu 3-4-3 Ini ada perbedaan atau adakah yang signifikan begitu bisa? Sebetulnya kalau formasi ini tidak terlalu beda ya Mereka tetap memainkan 3-4-3 ya bisa dikatakan 3-4-2-1 juga Karena duanya ini kan antara Witan dan Marcelino biasanya ini berada di belakangnya strike ya Dato dia lebih ke samping Tapi memang banyak faktor ya kemarin kenapa para pemain kita tidak tampil maksimal ya Ya faktor letih juga karena ini kan turnamen yang cukup panjang Satu bulan kurang lebih dan ritme pertandingannya setiap 2-3 hari tentu lelah jenuh Kemudian juga setelah kalah menghadapi Uzbekistan kan tentu ini down juga Inilah saya pikir apa yang ditunjukkan oleh para pemain tim nasional Indonesia under 23 ini sudah cukup baik sebetulnya Tapi memang kemarin dengan ketiadaan 1-2 pemain seperti Rido ini membuat formasi atau strategi yang biasanya dimainkan Sintayong tidak berjalan sempurna Itu artinya dengan adanya tinggal tidak hadirnya 2 pemain yang menjadi andalan dari Sintayong ini juga cukup mempengaruhi Itu artinya juga memang tidak seluruh dari tim nas ini bisa bermain dengan atau berkoordinasi dengan baik begitu Jika terjadi hal-hal seperti ini lagi untuk kedepannya begitu Ya saya pikir memang dibandingkan tim nasional senior ya Tim nas U23 ini kedalaman skuadnya agak-agak tipis bisa dikatakan demikian Kalau di tim nas senior mungkin Rido tidak main masih ada Jordi Ahmad masih ada Jay Ijaz ya Tidak masalah bahkan kadang-kadang Rido sendiri jadi cadangan Tapi di tim nasional U23 ini Rido ini pemain penting Selain dia sebagai kapten leadershipnya dibutuhkan Dia juga sangat apa ya bisa dikatakan sangat konstan sebagai pemain pembuang ya Breaker di sisi pertahanan sebagai libero sebagai stopper juga dia ideal sekali Sehingga ini yang menjadi salah satu kekuatan utama di lini pertahanan Indonesia Kan kalau kita lihat Indonesia di dalam perjalanannya di piala Asia U23 ini Ini salah satu kekuatan utamanya adalah soliditas pertahanan ya Bagaimana pola 3-4-3 saat mendapatkan serangan kita menjadi 5-4-1 Ini sangat solid sekali saat menghadapi Australia misalnya Australia itu banyak sekali peluangnya tapi selalu seolah-olah membentur tembok Kemudian menghadapi Jordania Jordania juga cukup baik mainnya tapi setelah kita bisa dapat satu gol Marcelino Ferdinand penalti mereka itu langsung keluar menyerang Defense kita bagus counter attack dan kita menang 4-1 Begitupun saat menghadapi Korea Sulit sekali mereka nembus pertahanan kita Tapi memang dengan absennya Rido Ini mengurangi otomatis pilihan buat Sintayong semakin sedikit Padahal masih ada sebetulnya komang teguh Tapi entah mengapa ya Sintayong lebih memilih untuk menurunkan Nathan Chuaon Nathan ini pemain serba bisa ya di tangan Sintayong Sejak dia melakoni debut di bulan lalu menghadapi Vietnam Dia sudah memainkan 3 posisi Di timnas senior sebagai back kiri Di timnas U23 dia dimainkan sebagai gelandang ya Box to box midfielder bersama Ivar Jernar Dan kemarin saat Rizky Rido absen dia dimainkan sebagai center back Dan semuanya dia mainkan dengan sangat baik Dan memang tadi seperti Bong Haris katakan Bahwa mungkin selain Rido ada komang Tapi kan seperti yang kita lihat kemarin juga Sintayong baru menurunkan komang di menit-menit terakhir Itu terlihat seperti apa sih maksudnya strategi dari Sintayong sendiri Mungkin ada pendapat Bong Haris Kemarin kita lihat Sintayong seolah-olah Sepertinya melihat ada kebocoran di lini tengah Indonesia Bagaimana peran Kelly Stroyer juga sudah menurun dan dia ingin mendorong Marcelino Ferdinand sebagai gelandang sayap lagi Sebagai winger lagi Otomatis untuk menggantikan Marcelino Ferdinand ini dibutuhkan seorang pemain yang sekuat di tengah Ya inilah komang dimasukkan di situ Dan komang aslinya bukan seorang box-to-box midfielder Dia seorang center back ya Dan inilah yang saya pikir Memang kebocoran-kebocoran di tengah bisa teratasi Tapi untuk bisa dorong bola ke depan agak kurang Ini yang membuat performa kita di akhir-akhir pertandingan agak-agak menurun kemarin Apakah ini kemudian menjadi PR ya buat Sintayong Agar bisa lebih apa ya namanya untuk seluruh tim itu lebih merata begitu ya Untuk kemampuannya masing-masing dimaksimalkan begitu Ya ini sulit ya kalau untuk U23 ini karena memang pemain-pemain kita terbatas Memang ada pemain-pemain keturunan Nathan, Justin Hapner, Rafael Strike Tapi memang pemain-pemain telapisnya ini tidak terlalu bisa dikatakan tidak sekelas mereka lah ya Masih bisa dikatakan memang gapnya tidak terlalu jauh Tapi saat ada satu dua pemain yang hilang seperti Trido Penggantinya agak kurang Atau jika misalnya Justin absen atau Nathan absen Atau Rafael Strike absen Kita tidak punya striker lagi Karena dua striker misalnya saat menghadapi Uzbekistan Saat Rafael Strike absen ada dua striker memang tersisa Ramadan Sananta dan juga Koki Caraka Tapi dua-duanya tipikalnya beda Sintayong sejak dia datang ke Indonesia 2020 Dia menukangi tim ini ya Dia kecenderungannya memainkan striker penjelajah Yang bisa buka ruang, bisa mencari posisi Nah sementara di Rafael Strike ini memang itu tipikalnya Dan Ramadan Sananta dan Koki Caraka ini tipikalnya Tipikal target men Bukan tipikal Cintayong Bung, meskipun kita gagal pada kali ini Untuk merebut posisi ketiga dan menuju ke Olimpiada 2024 Tapi kita masih punya satu tiket terakhir nih ya Untuk merebut dari tiket Olimpiada 2024 Yaitu dengan melalui babak playoff Untuk melawan wakil dari Afrika Tapi seperti apa nih kansnya nih Untuk timnas Indonesia menuju ke sana Kita masih akan membahasnya bersama Bung Haris Sesaat lagi tetaplah di One on One Ya Anda kembali di One on One Pemersa dan masih bersama kami Bung Haris disini pengamat sepak bola Kita masih berbicara terkait dengan performa Ataupun penampilan dari timnas Indonesia Dan meski kemarin kalah ya Dengan Irak Tapi kita masih mempunyai satu kesempatan terakhir Untuk merebut tiket menuju Olimpiada 2024 Yaitu dengan melalui laga playoff Menghadapi Jenia Bagaimana kansnya menurut Bung Haris? Ya kalau secara hitung-hitungan memang agak berat ya Artinya tantangannya ketimbang kita di Piel Asia Sekarang level tantangannya lebih tinggi Karena yang kita hadapi adalah tim Afrika Secara fisik, secara postur mereka lebih unggul Mereka lebih kuat Dan secara pengalaman jam menit bermain Mereka juga lebih baik Karena dari 27 pemain yang mereka miliki 16, 20 diantaranya main di luar negeri Di luar dunia Dan 16 diantaranya mereka main di Eropa Ini yang cukup berat pastinya buat Indonesia Tapi ini kita lihat Indonesia Sejak awal juga tidak dilirik ya Sebagai tim unggulan Kita sebagai underdog Kuda hitam Tapi kenyataannya di fase grup A Kita menghadapi Qatar Kita menghadapi Australia, Jordania Dan di perempat final kita bisa menang Lawan Korea Selatan Artinya apapun bisa terjadi di lapangan Meskipun secara di atas kertas Kans kita kecil Tapi apapun bisa terjadi di atas lapangan Baik, tadi kan seperti yang Bung Haris katakan Bahwa mungkin fisik Ataupun para pemain dari Jenia ini Lebih mumpuni Bahwa mereka juga banyak yang bermain di laga Eropa Begitu yang mungkin tipis Atau kecil kemungkinan bagi timnas Indonesia Untuk mampu gitu ya Untuk menghadapi mereka Apakah ini kemudian perlu dari timnas Indonesia ini Menambah untuk pemain naturalisasi begitu? Ya, tidak cukup waktu pastinya Karena yang namanya Untuk menaturalisasi pemain Ini butuh proses yang cukup panjang Dan juga yang jadi catatan Apakah pemain-pemain abroad kita Seperti Justin Hapner Kemudian juga Rafael Strike Ivar Jernar Masih boleh bermain Masih diizinkan klubnya Untuk tampil di playoff besok Ini juga jadi catatan tersendiri Terlebih lagi Kita juga belum tahu ya Regulasinya ini apakah Kartu kuning, kartu merah ini Akan nyambung ke kualifikasi ini Kalau akan nyambung kita kehilangan dua pemain Rizky Ridho Yang straight red card Kartu merah langsung Yang artinya dia dua pertandingan absen Dan juga Justin Hapner Justin Hapner kemarin dapat kartu kuning Kalau regulasinya itu menyambungkan Dengan turnamen sebelumnya Kualifikasi ini kan artinya Piala Asia dan Piala Afrika itu Kualifikasi untuk Olimpiade kan Kalau menyambung Kita sudah kehilangan dua pemain Rizky Ridho dan Justin Hapner Tentu ini jadi PR besar lagi Buat Sintayong Bagaimana caranya mengakali Kondisi seperti ini Meskipun misalnya ini memang terjadi Begitu Rizky Ridho Maupun Justin Hapner Tidak bisa ikut berlagak Melawan Genia Kemudian menurut Bung Haris sendiri Apa kira-kira nih Strategi yang akan dilakukan oleh Sintayong Untuk menghadapi di babak playoff ini Karena mau tidak mau kan Kita memang harus menghadapi Genia Betul Ya mudah-mudahan sih Sintayong masih bisa Panggil pemain baru ya Karena kan masih ada Elkan Bagot Yang belum dipanggil Yang bukan belum dipanggil Tapi memang tidak diizinkan klub ya Mudah-mudahan Klub mengizinkan dia bisa tampil Di satu pertandingan ini ya Karena cukup penting Dan mudah-mudahan juga dia bisa Manggil pemain-pemain baru lain Sehingga Rizky Ridho Dan Justin Hapner ini Bisa tergantikan ya Karena kalau dua pemain ini Memang absen karena Sangsi Tentu berat Karena sisanya Yang betul-betul center back Ini cuma Komang Teguh Muhammad Ferrari Dan paling mungkin adalah Menarik kembali Nathan Sebagai center back Seperti kemarin lawan Irak Tentu dengan Nathan main Sebagai center back Ini akan mengurangi Kreativitas di lini tengah kita Oke Kemudian untuk Terkait dengan mental Kita kembali lagi dengan mental Dari para tim nasi ini Sudah Kalah melalui Ubeskistan Kemudian kalah lagi dari Irak Ini Menurut Bung Haris Apakah kemudian Nanti mereka untuk Di babak playoff Akan bisa Mengembalikan Mental mereka Akan jadi lebih baik Begitu? Iya Kalau soal mental Insya Allah kita bisa ya Karena sudah terbukti Beberapa kali Kita Di laga pertama Kita kalah lawan Qatar Dengan skor 0-2 Dan dalam kondisi itu Kita dicurangi Wasid Dalam tanda kutip ya Wasid Nasrullah Kabirov Ada beberapa Keputusan-keputusan Yang sangat kontroversial Yang sangat merugikan Indonesia Termasuk kartu Kuning kedua Ivar Jernar Dan kartu merah Ramadan Sananta Saat itu Dan penaltinya Rizky Rido ya Tapi kenyataannya Di pertandingan kedua Saat menghadapi Australia Saat orang berpikir Indonesia akan habis Ternyata Indonesia bisa bangkit Dan di laga ketiga Saat Indonesia Hanya butuh Satu poin Kita malah bisa menang 4-1 Begitupun saat lawan Korea Mentalitas itu Semakin kuat Di penalti ini Kita biasanya itu Mimpi buruk ya Setiap menghadapi penalti Tapi kenyataannya Lawan Korea kita bisa menang Artinya Secara mentalitas Mudah-mudahan ya Coach Sintayong Dan tim Kepelatihan Dan juga Jangan lupa ini Kalau kita lihat di Instagram Segala macam Ketumpe sesi Pak Erik Pak Erik juga Sepertinya Dia jago motivasi juga ya Selalu mensupport Selalu mensupport Dan motivasinya Saya pikir ini Cukup penting Buat para pemain Indonesia Dan mudah-mudahan Dengan begitu Ini bisa Kembali Mentalitasnya Kembali terangkat Tapi Apapun itu Kalau saya pribadi Apapun hasilnya Yang diraih oleh Tim ini Apakah lolos ke Olimpiade Ataupun tidak Tim ini sudah Berbuat Lebih dari ekspektasi Kita Tidak diunggulkan Kita Hanya menargetkan Ke perempat final Dan kita Bisa Lolos ke semifinal Tercatat sejarah Indonesia Menjadi Debutan pertama Yang bisa lolos Ke semifinal Piala Asia U23 Dan itu setelah 16 tahun Absen di Piala Asia Begitu Bukan absen Gak pernah ikut Gak pernah ikut Gak pernah ikut Di U23 Kita gak pernah ikut Oke Dan ini sudah menjadi suatu Apresiasi tentunya Dan kebanggaan tersendiri Bagi Bangsa Indonesia Karena tim nas Pada akhirnya bisa Masuk ke Semifinal Untuk Piala Asia 2023 Bung Haris Yang seperti yang kita ketahui sendiri Tidak dipungkiri bahwa Memang lagi-lagi Tim nas Indonesia ini memang Ada kelemahan Di fisik dan juga mental Ini Bagaimana sih Menurut Bung Haris sendiri Kita untuk memperbaiki Ini tim nas Agar Apa ya Biar bisa lebih Tidak cepat down Seperti itu Dan kemudian Kondisi fisiknya juga Lebih prima Begitu Saya pikir Dalam Empat tahun ya Ini tahun kelimanya Coach Sintayong Dari Dia diperkenalkan Desember 2019 Mulai bekerja 1 Januari 2020 Sampai sekarang Ini kita bisa lihat Mentalitasnya Terdongkrak Luar biasa Cukup terdongkrak ya Betul Level kita Yang dulunya Inferior Jangankan Tim-tim Asia Sekelas Korea Lawan Thailand aja Sudah ketar-ketir Kita Lawan Vietnam aja Kita sudah Ciut Nyalinya Sekarang kita bisa lihat Lawan Australia Kita menang Lawan Jordania Kita menang Lawan Korea Selatan Kita bisa menang Artinya mentalitas Sudah naik Fisik pun begitu Tapi memang PRnya adalah Pemain-pemain ini Fisiknya bagus Saat masuk tim nas Saat kembali Ke level klub Mereka Biasanya turun lagi Karena Ini menjadi PR bersama Indonesia ya Karena Level permainan Di tim nas Tidak seperti Di klub Dan ini yang berbeda Sehingga Coach Sintayong Setiap pemain Tim nas Datang Dipanggil Dia selalu genjot fisik lagi Genjot fisik lagi Harusnya Di negara-negara Maju sepak bola Pelatih tim nasional itu Nggak Nggak lagi fokus ke fisik Dia langsung taktik Strategi Kemistri Taktik Strategi Kemistri Fisik itu Harusnya sudah terbentuk Di kompetisi Dan di klub Tapi memang sayangnya Tidak semua klub Di Indonesia Yang fisiknya prima Kita bisa lihat Di liga kita ya Pertandingan awalnya Begitu kencang Begitu ini Tapi menit-menit 70 Biasanya itu udah mulai Agak kendor Fisiknya Staminanya Inilah yang memang Jadi PR besar buat kita Sehingga para pemain Saat kembali ke level klub Tetap terjaga fisiknya Dan juga makan Para pemain kita ini Yang beberapa kali Dikeluhkan oleh Sintayong Saat di tim nas Dia bisa jaga makannya Tapi saat Balik ke klub Mereka makannya Makan sembarangannya Karena Menjadi atlet itu Tidak bisa makan enak Karena makanan-makanannya Harus makanan-makanan Yang betul-betul terjaga Inilah Kedisiplinan inilah Yang memang harus dijaga Bukan hanya pelatih sendiri Tapi juga Si pemain Dan juga pihak Pribadi masing-masing Dari pemain tim nas ini Agar mereka bisa juga Menjaga Kondisi fisiknya Jadi mungkin Seperti Biasanya mereka di tim nas Selalu dilatih Dengan kondisi fisik Kembali ke klub Ya jangan ditinggalkan Yang gitu Begitu ya Baik Kemudian Dari Bung Hari sendiri Ngeliat Kembali lagi kita Untuk ke kansnya Si tim nas ini Dalam melawan Jenia kira-kira Apa nih strategi Dan siapa aja yang akan Diturunkan Menurut Bung Haris Ya kalau seandainya Kita bisa tampil Full team ya Termasuk Rizky Rido Ataupun Justin Hapner Bisa main Ya saya yakin Coach Sintayong Akan tetap pakai Pola 3-4-3 Atau 5-4-1 ya Dengan keeper Tentu Hernando Hari Itu tidak bisa Tergantikan ya Dan 3 back Rizky Rido Yang di tengah Dan Justin Hapner Plus antara Ferrari Ataupun Komang Teguh Sementara Empatnya ini Di kanan kiri B kanan kiri Itu ya Arhan Dan B kanan Nah ini B kanan Ini Sintayong Masih belum Menemukan siapa yang terbaik Karena beberapa kali Dia gonta ganti Antara Apa Fajar Fatur Ataupun Rio Fahmi Sementara di tengah Ini bisa Nathan Dan juga Ivar Jernar Kanan kiri Di sayap Marcelino Dan Witan Suleman Serta Rafael Strike PR-nya adalah Jika Justin Hapner Dan Rizky Rido Kembali lagi ya Harus sanksi Oke Kita berdoa bersama Semoga itu tidak Berlanjut ya Sampai dengan Melawan si Jenia ini ya Betul Dan kita juga masih akan Terus berbincang Terkait dengan Bagaimana kan Untuk Timnas Indonesia Kedepannya Jangan kemana-mana Pemirsa Kami akan kembali Sesaat lagi Ya Anda masih bersama One on one Dan kita juga Masih bersama Dengan Bung Haris Disini pengamat Sepak bola Bung Haris Kita beralih Ke naturalisasi Ini Bung Haris Baru saja kemarin Ada beberapa pemain Yang diagendakan Di naturalisasi ya Seperti ada Martin Paes Calvin Vendok Dan juga Jen Seraven Bagaimana nih Bung Haris sendiri melihatnya Apakah kita memang Butuh banyak Untuk pemain naturalisasi Di Timnas Indonesia ini Ya ini Sepertinya Coach Sintayong memang Masih Mencari puzzle Bisa dikatakan Untuk melengkapi puzzle Timnas Indonesia Martin Paes Ini seorang keeper Dan dia Kalau kita lihat Punya jam terbang Yang sangat luar biasa Di Major League Soccer Di Amerika Dia bersama Dallas FC Itu bermain Cukup bagus Beberapa kali Banyak sekali Melakukan penyelamatan Dan juga Dia terbiasa Menghadapi Pemain-main level dunia Lionel Messi Pernah dihadapi ya Di Major League Soccer Dan artinya Ini memang Keeper yang sangat dibutuhkan Meskipun kita punya Hernando Ari Yang juga cukup tampil bagus ya Tapi Tentu Dengan hadirnya Paes ini Akan membuat Persaingan di Posisi keeper Akan semakin ketat Kemudian Calvin Verdong Adalah seorang Back kiri Dia cukup Bagus Dia sangat agresif ya Artinya Kalau Verdong Hadir Artinya ini Di saat nanti Kita menghadapi Irak Di bulan Juni Depan Akan banyak Persaingan di Posisi back kiri itu Ada Arhan Ada Saint Patinama Ada Nathan Cewawan ya Ini yang membuat Sintayong tentu Pilihannya banyak Siapa yang akan Dia mainkan Nah ini dia Nah sementara James Ravens Adalah seorang striker Dia cukup bagus Bermain di Kasta kedua Liga Belanda ya RSV Divisi Bersama EFC Dordrecht Saya pikir Ini pemain yang Paling penting Buat kita Karena Sudah sebelas Naturalisasi Di era Sintayong Naturalisasi Dan keturunan Termasuk Elkan Bagot Elkan Bagot Kita tidak bisa Bilang naturalisasi ya Karena dia Langsung datang Ke Jakarta Langsung bikin KTP Beda dengan Yang lainnya Dan James Ravens ini Dari sebelas keturunan Yang kita sudah Naturalisasi James Ravens Adalah seorang striker Ini posisi Yang belum Kita temukan Karena Kalau kita lihat Rafael Strike Aslinya bukan striker Dia seorang Winger Yang memang Dimainkan Sebagai striker Inilah menariknya Coach Sintayong Dia beberapa kali Mengotak-ngatik Posisi pemain-pemain Seperti Nathan Chowon Kadang-kadang Dimainkan sebagai Back kiri Center back Ataupun Sebagai gelandang bertahan Ataupun Box to box midfielder Begitupun Justin Hapner Permanah sebagai Center back Pernah juga sebagai Box to box midfielder Nah ini juga Yang saya pikir Dilakukan juga Terhadap Rafael Strike Aslinya winger Tapi dimainkan Sebagai striker Dan ternyata Strike ini Pemain yang cerdas Dia bisa Menerapkan Strategi Yang dibutuhkan Pelatih Dengan masuknya James Ravens Ini akan Semakin lengkap Artinya kita Betul-betul punya Pemain nomor Sembilan Di tim nasional Indonesia Oke jika memang Tadi Para pemain Naturalisasi Yang seperti Tadi sudah disebutkan Ya ada Martin Paez Calvin Verdong Dan juga James Ravens Kemudian apakah Ada kemungkinan ini Untuk kedepannya Kita akan Diisi oleh Pemain keturunan Untuk Di starting line up Mungkin saja Kenapa tidak Sangat mungkin Karena kalau kita Lihat Sudah ada Sebelas pemain Sekarang Belum ditambah Martin Paez Belum ditambah James Ravens Belum ditambah Calvin Verdong Dan mungkin Masih ada Pemain-pemain lain Yang siap Dinaturalisasi Bukan tidak mungkin Saat nanti Menghadapi Irak Kalau seandainya Selesai Dan mungkin Selesai Karena ada Jangka waktu Satu bulan Ke arah sana Bukan tidak mungkin Semua pemain-pemain Yang main Menghadapi Irak Dan Filipina Dalam lanjutan Putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Itu semuanya Naturalisasi Kemudian Jika itu terjadi Apakah kans untuk Memenangkan Irak Akan besar Sangat mungkin Sangat mungkin Karena kita main Di kandang sendiri Di GBK Dan level Permainan kita Sudah meningkat Sejak Kalau kita lihat Di bulan kemarin Kita dua kali Menang lawan Vietnam Dan Di laga kedua Di Hanoi Kita Sudah bisa Memainkan Tom Haye Permainannya Permainannya Luar biasa Kita bisa Level kita Sudah bukan Di Asia Tenggara Lagi Artinya Kita bisa Bilang Level kita Sudah ada Di level Asia Menghadapi Irak Kita tidak perlu Inferior lagi Saat di Piala Asia Kita Bisa Mengimbangi Meskipun pada akhirnya Kalah 1-3 Kita sempat Bikin 1-1 Sebelum akhirnya Irak Menambah 2 Jadi nanti Kalau misalnya Memang Jadi Untuk Kembali Menambah Pemain Naturalisasi Kemudian Berhadapan dengan Irak Untuk menuju Ke Piala Dunia 2026 Itu mungkin Saja Menjadikan Sebesar Untuk Timnas Indonesia Memenangkan Apalagi Nanti Ada Melawan Filipina Terus Bagaimana Kira-kira Menurut Bung Haris Apa Strategi Yang akan Dilakukan oleh Sintayong Saya pikir Sintayong Kita Sudah ada Di peringkat 2 Dan kita Hanya butuh Satu Kemenangan Lagi Dari Dua Pertandingan Itu Menghadapi Irak Ataupun Filipina Kita Hanya butuh Satu Kemenangan Untuk Lolos Keputaran Ketiga Artinya Kansi Itu Sangat Besar Dan Kalau Kita Lolos Keputaran Ketiga Otomatis Indonesia Akan Tampil Di Piala Asia 2027 Dua Edisi Bruntun Berarti Kita Tampil Di Piala Asia Ini Tentu Jadi Suatu Buat Indonesia Dan Apa Yang Mesti Dilakukan Sintayong Saya Pikir Dia Akan Tetap Memainkan Skema Itu Dia Sepertinya Sudah Menemukan Pola Yang Pas Untuk Indonesia Waktu Awal Dia Sempat Mainkan Indonesia 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1 5-3-2 Tapi Belakangan Dia Sudah Menemukan 3-4-3 Atau 5-4-1 Ini Internasional Oke Selanjutnya Bang Haris Bang Haris sendiri Bagaimana sih Melihat Kalau Misalnya Memang Sudah Ada Masuk Ini Naturalisasi Siapa Sajakah Pemain Dari Tim Indonesia Asli Ini Yang Akan Turut Bergabung Dengan Para Pemain Tim Naturalisasi Ini Kita Jangan Juga Berkecil Hati Bahwa Walaupun Naturalisasi Kita Sudah Banyak Saya Pikir Masih Cukup Ada Beberapa Pemain Yang Pemain Lokal Pribumi Yang Punya Kualitas Yang Bisa Bersaing Masih Ada Marcelino Ferdinand Misalnya Witan Kemudian Rizky Ridho Juga Saya Pikir Masih Bisa Bersaing Dan Juga Di Posisi Back Kanan Masih Ada Asnawi Bisa Bersaing Jakob Sayuri Bisa Bersaing Di level Senior Kemudian Arhan Juga Masih Bersaing Artinya Arhan Dengan Hadiran Pemain Naturalisasi Ini Saat Orang Berpikir Masuknya Senpati Nama Masuknya Natan Cowan Akan Membuat Karir Arhan Selesai Di tim Nas Kenyataannya Enggak Ini Yang Harus Jadi Acuan Bahwa Naturalisasi Ini Jangan Membuat Para Pemain Kita Berkecil Hati Karena Terbukti Sejak Kita Melakukan Naturalisasi Pemain Pemain Ini Level Pemain Kita Meningkat Mentalitas Meningkat Saat Kita Masuk Lapangan Kita Tidak Merasa Inferior Lagi Terhadap Tim-tim Sekelas Irak Sekelas Korea Sekelas Jepang Dan Juga Naturalisasi Yang kita Lakukan Sekarang Beda Dengan Yang Dilakukan Di era-era Sebelumnya Di era-era Sebelumnya Ini Tidak Punya Darah Indonesia Tapi Pemain Yang Sudah 5 Tahun Main Di Indonesia Di Naturalisasi Menjadi Warga Indonesia Tapi Kalau Yang Sekarang Yang Semuanya Berdarah Indonesia Punya Keturunan Minimal Dari Kakeknya Kakek Neneknya Ada Darah Indonesia Artinya Mereka Juga Punya Hak Untuk Bisa Membela Tim Nasional Indonesia Kita Tidak Bisa Bilang Bahwa Mereka Ini Pemain Naturalisasi Atau Bukan Karena Itu Digunakan Di Negara-negara Lain Jepang Keeper Tim Nasional Seniornya Keturunan Afrika Di U23 Juga Begitu Keturunan Ghana Di Level-level Lainnya Bahkan Perancis Misalnya Perancis Itu Kalau Mereka Tidak Memakai Pemain-pemain Imigran Tidak Akan Pernah Mereka Juara Dunia Maroko Di Piala Dunia Kemarin Rata-rata Kebanyakan Pemain-pemain Itu Lahirnya Bukan Di Maroko Tapi Di Buat Mereka Bisa Sampai Ke Semifinal Artinya Di Jaman Sepak Bola Modern Sekarang Kita Tidak Bisa Bilang Ini Naturalisasi Ini Lokal Tidak Bisa Beda-bedakan Mereka Juga Punya Hak Untuk Bisa Tampil Membela Tanah Leluhurnya Mungkin Kita Juga Bisa Mendoakan Semoga Nanti Pemain Naturalisasi Naturalisasi Yang Tadi Memang Sudah Direncanakan Untuk Bisa Bergabung Menghadapi Irak Untuk Menuju Ke Piala Dunia 2026 Bisa Punya Ikan Sebesar Untuk Memenangkan Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Menang Tapi Meskipun Ada Naturalisasi PSSI Jangan Terbuai Dengan Naturalisasi Kedepannya Pembinaan Juga Mesti Digalakan Karena Sampai Kapan Kita Harus Terus Menerus Cari Pemain Naturalisasi Pembinaan Kompetisi Kelompok Umur Kompetisi Kompetisi Junior Ini Harus Diperbanyak Kompetisi Pelatih Juga Harus Ditingkatkan Sehingga Pemain-pemain Dari Lokal Akan Meningkat Levelnya Terakhir Bung Haris Apakah Kita Punya Kans Untuk Berlagak Di Piala Dunia 2026 Jika Memang Berhasil Untuk Pemain Naturalisasi Bergabung Bersama Kita Dan Mungkin Ada tambahan PR-PR Untuk Pemain Lokal Sendiri Ya Memang Kans Untuk Piala Dunia Ini Akan Lebih Besar Di Tahun 2026 Karena Kalau Kemarin Hanya Empat Setengah Empat Tim Plus Setengah Playoff Menghadapi Zona Lain Sekarang Jatahnya Delapan Lapan Setengah Artinya Lebih Besar Tapi Apakah Kita Bisa Belum Waktunya Sekarang Bukannya Pesimistis Saya Berharap Indonesia Bisa Lolos Tapi Step By Step Bahwa Meskipun Delapan Tim Yang Akan Lolos Lapan Setengah Tim Yang Akan Lolos Tapi Masih Ada Irak Masih Ada Iran Masih Ada Uzbekistan Artinya Kita Masih Belum Sampai Kesana Kemudah Mudahan Kita Bisa Masuk Paling Sampai Putaran Keempat Di Edisi Sekarang Ini Akan Jadi Batu Loncatan Kita Sehingga Di Edisi Berikutnya 2030 2030 Kita Akan Baru Bisa Lolos Paling Enggak Step By Step Ada Progres Untuk Kearah Kesana Yang penting Kita tetap Mendoakan Yang terbaik Untuk Tim Nasional Indonesia Terutama Untuk Dalam Waktu Dekat Ini Akan Menghadapi Jenia Untuk Memperbotkan Tiket Terakhir Menuju Olimpiade 2024 Terima Kasih Banyak Pung Aris Atas Waktunya Berkenaan Hadir Dan Berbincang Bersama Kita Di sini Dan Meski Begitu Tim Nasional Indonesia Juga Kita Berikan Apresiasi Karena Sudah Mampu Mencapai Dengan Semifinal Dan Meraih Posisi Keempat Di Piala Asia 2024 Ini Baik Terima Kasih Sekali Lagi Bu Haris Dan Selaku Pengamat Sepak Bola Dan Pemirsa Demikian One on one Malam Ini Memakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Desvita Bionda Pamit Tundur Diri Terima Kasih Sampai Ketemu Di episode Berikut